Pedang menaga kemala jilid 3. Si lutung hitam menjadi panik dan wajahnya sudah pucat sekali ketika untuk kedua kalinya wanita baju merah itu sudah menghadang di depannya sambil tersenyum manis, senyum yang baginya tidak manis lagi melainkan menyeramkan. Dia bukan orang nekat seperti Lem Hai Hou. Sebaliknya, si gendut ini cerdik bukan Ming. Kecerdikannya sudah nampak ketika dia membiarkan Sintou dan Fekyat saling bunuh sehingga dia mampu memperoleh Giyok Leong Kiam dan Madat yang amat banyak tanpa mengeluarkan sedikitpun tenaga. Juga dia sudah mampu menggerakkan hati Lem Hai Ngou Hou sehingga 5 orang itu mau bersekutu dengan dia. Sekarang, melihat betapa Lem Hai Ngou Hou sudah tewas semua, dia pun tidak begitu bodoh untuk menjadi nekat. Betapapun besar harganya Giyok Leong Kiam, tentu saja masih tidak melebih nyawanya sendiri. Apa artinya Giyok Leong Kiam kalau dia sudah tidak bernyawa seperti kelima orang Lem Hai Ngou Hou itu? Tanpa malu-malu lagi Tai Lek Hek Wan lalu menjatuhkan diri berlutut di depan kaki wanita baju merah itu, berkali-kali menyentuh tanah dengan dahinya dan kedua tangannya segera menurunkan buntalan Giyok Leong Kiam. Ampun, harap Li Hiap, pendekar wanita, sudi mengampunkan nyawa saya, saya mengaku kalah dan dengan rela menyerahkan Giyok Leong Kiam kepada Li Hiap, wanita cantik itu tersenyum mengejek, geli melihat betapa perut yang gendut itu menghalangi Hek Wan untuk dapat memberi hormat dengan baik. Perutnya mengganjal ketika orang itu berlutut menyembah-nyembah. Sikap Tai Lek Hek Wan yang ia tahu selain cukup lihat juga amat cerdik itu, yang kini menyembah-nyembahnya dengan begitu merendahkan diri, dianggap cukup berharga untuk menebus nyawa orang itu. Hem, baiklah, monyet. Aku mau mengampuni nyawamu. Coba buka peti itu dan perlihatkan aku Giyok Leong Kiam, wanita itu memang cerdik. Tadi ia sudah melihat Giyok Leong Kiam dan tidak meragukan lagi keasliannya. Akan tetapi untuk beberapa saat lamanya pusaka itu telah dapat dirampas kembali oleh Hek Wan, maka ia tidak ingin tertipu dan hendak melihat lebih dahulu apakah benar itu barang yang asli. Ia sudah cukup mengenal kelicikan orang seperti Tai Lek Hek Wan ini dan bisa saja penjahat itu memberinya peti yang isinya barang beracun yang akan menyerangnya kalau dibukanya. Akan tetapi, Hek Wan tidak sempat melakukan hal itu dan memang bukan tidak mungkin hal itu dilakukannya, bahkan lebih hebat dari itu kalau saja dia berkesempatan. Kini tidak ada lain jalan baginya kecuali menyerahkan pusaka itu sebagai penukar nyawanya. Dibukanya buntalan dan dibukanya peti hitam itu. Dengan peti terbuka sehingga nampak isinya, dia menyerahkan benda itu dengan kedua tangannya. Wanita cantik itu menjadi girang, melihat bahwa isi peti memang giyok riong kiam yang tulen. Akan tetapi pada saat ia hendak menerimanya, tiba-tiba ada angin menyambar dan sinar putih menyambar ke arah peti di tangan Tai Lek Hek Wan. Sinar itu ternyata sebatang tali yang menyambar cepat, seperti ular hidup hendak merampas peti, dibarengi bunyi meledak nyaring. Melihat ini, wanita baju merah itu terkejut dan marah. Tangannya dikibaskan ke bawah menangkis sambaran tali dan kakinya menendang tubuh Tai Lek Hek Wan sehingga si gendut ini terguling-guling bersama peti yang masih dipegangnya. Memang wanita itu ingin menyingkirkan Hek Wan agar peti itu tidak sampai terampas orang, kemudian ia membalik dan berhadapan dengan orang yang telah menggunakan tali hendak merampas peti itu. Ternyata orang itu adalah seorang laki-laki berusia 30 tahun lebih, bermuka pucat dan tampan, pakaiannya pesolek dan dia tersenyum asam ketika talinya membalik terkena tangkisan si wanita baju merah. Sambil menggulung talinya kini dia berdiri saling pandang dengan si wanita baju merah dan dia tertawa. Hahaha, seorang tokoh anghang pai yang lihat juga wanita cantik baju merah itu cemberut dan memandang dengan sinar mat marah. Siapa takkan marah melihat daging sudah di mulut kini terancam lepas. Ia menudingkan telunjuknya ke arah muka yang putih itu. Hem, agaknya pegintia ciang yang muncul. Apakah sekarang tangan besimu sudah berkarat maka engkau mempergunakan tali untuk mencoba menjadi pencuri wanita itu mengejek. Si muka putih itu pun tertawa lagi. Hahaha, siapa yang menjadi pencuri? Monyet gendut inikah, atau engkau, ataukah aku tai lek hekwan masih berdiri sambil mendekat buntalan berisi peti panjang giyok liong kiam itu, mukanya pucat dan dia merasa betapa kedua kakinya menjigil. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa dia berhadapan dengan dua orang yang memiliki nama besar yang amat terkenal di seluruh negara. Kiranya wanita itu adalah seorang tokoh perkumpulan Ang Hong Pai, perkumpulan Tawan Merah, yang ditakuti dunia Kang Ong seperti orang menakuti gerombolan setan, sedangkan nama pegintia ciang, tangan besi bermuka putih, juga tidak kalah terkenalnya, sebagai seorang petualang yang ringan tangan dan mudah saja membunuh orang. Entah sudah berapa banyaknya orang, baik dari golongan sesat maupun kaum pendekar, yang tewas di tangan jagoan ini. Kedua orang ini termasuk tokoh-tokoh sesat yang liai sekali. Matilah aku, karena dia maklum bahwa kepandainya jauh sekali berada di bawah kedua orang ini. Akan tetapi pikirannya yang cerdik itu diputar mencari akal. Bagaimanapun juga, wanita baju merah itu tadi memperlihatkan sikap lunak dan mau mengampuninya, sedangkan laki-laki muka putih tampan menyeramkan ini belum tentu mau membiarkan dia hidup. Sementara itu, wanita tokoh Ang Hong Pai itu sudah menerjang dengan genasnya, menggunakan pukulan-pukulan yang dilakukan dengan jari-jari tangan terbuka, totokan-totokan yang mengarah jalan darah yang mematikan. Hei, tanda seru bentaknya nyaring ketika kedua tangannya menyambar dengan kecepatan kilat. Wah, ganas tanda seru laki-laki muka putih itu pun menggeser kaki dan menangkis dengan cepat pula. Plak, plak laki-laki itu terkejut karena biarpun dia sendiri berjuluk Tia Chiang, tangan besi. Akan tetapi ketika lengannya bertemu dengan tangan wanita itu, dia merasa seolah-olah bertemu dengan daging lunak tak bertulang. Tahulah dia bahwa wanita lihei itu dalam menghadapi kekerasan tangannya telah mempergunakan ilmu biankun atau tangan yang berubah menjadi kapas, mempergunakan sinkeng, tenaga sakti, untuk melawan yang keras dengan yang lunak. Menghadapi tangan yang lunak itu, pek bin Tia Chiang merasa seolah-olah tangannya seperti besi memukul kapas di udara, sama sekali tidak berbekas. Maka dia pun bersilap dengan hati-hati sekali, maklum bahwa wanita itu sama sekali tidak boleh dipandang ringan. Sambil membentak marah, dia pun lalu mengerahkan tenaga saktinya, tidak lagi berani main-main atau senyum-senyum, melainkan menyerang dengan amat kuat. Angin pukulan bertiup dasyat ketika Tia Chiang melakukan serangannya. Akan tetapi wanita itu dengan gerakan indah dapat mengelak sambil menghibaskan tangan menangkis dari samping. Rasakan kau bentak Tia Chiang sambil mengeraskan tangannya yang tertangkis karena sekali ini dia mengerahkan seluruh tenaganya yang membuat tangan itu seolah-olah berubah menjadi baja. Duk tanda seru wanita itu menyeringai menahan jeritnya karena tangannya terasa nyeri bukan main. Rasa nyeri seperti menusuk jantungnya, seolah-olah tulang-tulang tangannya menjadi remuk. Karena rasa nyeri ini, tubuhnya agak terhuyung dan kesempatan ini dipergunakan oleh Tia Chiang untuk menubruk dengan kedua tangan terpentang. Akan tetapi betapa kaget rasa hatinya ketika tiba-tiba dari samping ada angin pukulan menyambar dan ternyata Tai Lek Hek Wan yang menyerangnya. Hek Wan yang cerdik tidak lama mengambil keputusan dan dia sudah maju membantu tokoh Ang Hang Pai. Dia merasa lebih aman kalau tokoh wanita itu yang menang, maka dia pun membantu ketika melihat wanita itu terdesak. Plak tangkisan Tia Chiang membuat tubuh Hek Wan terlempar dan dia pun bergulingan sampai jauh. Baru dia berhenti ketika tubuhnya tertahan oleh sesuatu. Kiranya yang menahannya itu adalah mayat si kumis tebal, orang pertama lemah yang goho dan tanpa disengaja dia melihat buntalan madat. Teringatlah dia betapa banyaknya madat itu dan betapa benda itu juga merupakan harta yang amat besar. Mengapa tadi dia lupa sama sekali tentang buntalan madat ini? Cepat dia mengambil buntalan itu dan mengalungkannya ke leher. Ketika menengok, dia melihat betapa wanita itu kini mulai mendesaksi muka putih. Dan melihat betapa kedua orang itu berkelahi dengan mati-matian, timbul pula niatnya yang terdorong ketamakan dan kecerdikan. Diam-diam dia pun melarikan diri, kini membawa dua buntalan itu, buntalan madat dan buntalan giyok liong kiam. Keparat, kau hendak lari kemana tiba-tiba terdengar bentakan suara tokoh hang hong pai itu. Hek Wan terkejut dan menengok. Dapat dibayangkan betapa kagetnya ketika dia melihat wanita baju merah dan laki-laki muka putih itu telah berlomcatan mengejarnya. Kiranya mereka itu, biarpun sedang berkelahi, tidak pernah melepaskan perhatian mereka terhadap benda yang diperebutkan, yaitu giyok liong kiam. Tadi, ketika Hek Wan membantu tokoh hang hong pai menyerang Pak Bin Tia Chiang, si tangan besi itu terpaksa menghentikan serangannya terhadap lawannya yang tangguh dan menangkis serangan Hek Wan. Akan tetapi pada saat itu, si wanita yang memiliki gerakan amat cepatnya telah meloncat ke atas, seperti terbang ia turun menerjang dengan amat hebatnya, tangannya menyerang dengan totokan-totokan berbahaya. Tentu saja Pak Bin Tia Chiang cepat mengelak dan menangkis akan tetapi sebuah tendangan kaki wanita itu yang dilakukan dari belakang, seperti seekor tawan menyengat, telah mengenai pangkal pahanya, membuat Tia Chiang terhuyung dan selanjutnya wanita itu menyerangnya dengan bertubi-tubi, membuatnya nampak terdesak. Pada saat itulah Hek Wan melarikan diri. Dua orang yang sedang berkelahi itu tentu saja tidak dapat membiarkan hal ini terjadi. Mereka berkelahi justru untuk memperebutkan Giyok Liong Kiam yang berada di tangan Hek Wan. Kalau Hek Wan berhasil melarikan diri membawa Giyok Liong Kiam, perlu apa mereka saling serang lagi? Demikianlah, bagaikan berlumba, keduanya kini melakukan pengejaran. Dapat dibayangkan betapa cemas rasa hati Hek Wan melihat betapa dua orang itu kini mengejarnya. Baru melawan seorang di antara mereka saja dia tidak akan mampu menang, apalagi kini dikejar oleh mereka berdua. Akan tetapi dia tidak kekurangan akal. Otaknya bekerja dan tahulah dia bahwa satu-satunya Kero untuk menyelamatkan diri dan menahan pengejaran mereka adalah memancing mereka dengan Giyok Liong Kiam. Maka dia pun lalu berseru keras, nih hiap, ini Giyok Liong Kiam itu, terimalah dan dia pun melemparkan buntalan peti panjang berisi Giyok Liong Kiam itu ke arah dua orang yang mengejar di belakangnya. Akalnya berhasil dengan baik. Melihat benda yang amat diinginkan itu kini dilemparkan, dua orang itu tentu saja lalu berlumba untuk lebih dahulu memperolehnya. Benda itu oleh Hek Wan dilemparkan ke arah tokoh Ang Hang Pai, maka wanita itulah yang lebih dulu menyambar peti. Berak tanda serusi tangan besi menghantamkan tangannya ke arah peti dan peti itu pun pecah, isinya, yaitu pedang naga kemala itu terlempar dari dalam peti dan jatuh ke atas tanah. Keduanya kini berebutan, berlumba untuk menubruk, dan akibatnya mereka saling bertumbukan. Tentu saja keduanya marah dan tahu bahwa sebelum merobohkan lawan tak mungkin mereka bisa mendapatkan pedang pusaka itu, maka kini mereka membiarkan pedang itu menggelepak di atas tanah dan keduanya sudah saling terjang lagi dalam perkelahian mati-matian yang lebih sengit daripada tadi. Dengan hati girang, Tai Lek Hek Wan melanjutkan larinya, membawa buntalan madat. Lumayan, pikirnya, tidak terlalu mengecewakanlah memperoleh modal kekayaan berupa 30 kati madat ini walaupun gagal mendapatkan Giyok Liong Kiam, pikirnya, yakin bahwa dua orang itu tentu lebih mementingkan Giyok Liong Kiam yang diperebutkannya daripada mengejar Yahya yang melarikan madat. Dan dugaannya ini memang betul. Dua orang pandai itu sama sekali tidak memperdulikannya lagi karena kini mereka sudah saling serang mati-matian untuk memperebutkan pedang pusaka yang menggelepak di atas tanah. Ketika dengan hati girang sekali Tai Lek Hek Wan yang melarikan diri itu hampir tiba di tepi hutan, mendadak ada angin dari kiri yang menerjangnya. Hek Wan terkejut dan cepat mengelak, namun percuma saja karena tiba-tiba saja ada tenaga raksasa yang membuatnya terpelanting. Dia berusaha bangkit, akan tetapi mendadak muncul seorang laki-laki raksasa bermuka hitam yang tertawa-tawa dan kaki orang tinggi besar ini menyambar. Hek Wan melompat sambil menangkis dengan lengannya ketika kaki yang besar itu menendang ke arah tubuhnya. Des tanda seru kembali dia terpelanting dan kini terbanting keras dan tiba-tiba saja terdengar kain robek ketika buntalan madat itu direngut secara paksa dari punggung dia. Ah tanda seru Tai Lek Hek Wan meloncat bangun dan memandang marah ketika dia melihat betapa buntalan madat itu kini berada di tangan seorang laki-laki berusia 50 tahun yang bertubuh tinggi besar. Laki-laki itu mengenakan pakaian kasar, sikapnya kasar dan wajahnya yang penuh berwok itu menakutkan. Matanya lebar dan mulutnya menyeringai girang ketika dia membuka buntalan dan melihat isi buntalan. Ha ha ha, kiranya engkau pemadatan besar. Pantas saja begini lemah, tertiup angin saja roboh. Itulah kalau terlalu banyak menghisap madat, hua ha ha hadiat tertawa bergelak, perutnya bergoyang-goyang karena ketika tertawa dia menengadah dan mengangkat kedua lengannya ke atas. Tai Lek Hek Wan melihat kesempatan yang amat baik ini dan dia pun meloncat ke depan dan menendang ke arah perut yang bergoyang-goyang itu sekuat tenaganya. Kelak tanda seru tendangannya tepat mengenai perut, akan tetapi bukan orang itu yang roboh, bahkan tubuhnya sendiri terjengkang dan dia terbanting untuk ketiga kalinya dan tanpa malu-malu lagi dia mengaduh-aduh sambil memegang kaki kanannya karena tulang-tulang kakinya itu seperti remuk rasanya. Dia tadi seperti menendang sebuah gentong besi saja, keras dan amat kuat sehingga kakinya sendiri yang mengeluarkan bunyi seolah-olah semua tulangnya patah. Akan tetapi karena marah dan kecewa melihat hasil rampasannya kini di tangan orang, dia memaksa diri meloncat bangun lagi. Kembalikan barangku tanda seru hampir dia menangis ketika mengeluarkan tuntutan ini. Akan tetapi orang tinggi besar itu masih terus tertawa. Hahaha, engkau tentu penyelundup candu, engkau meracuni banyak orang. Orang seperti engkau ini harus dihukum berat, akan tetapi aku tidak mempunyai banyak waktu untuk mengurusmu. Engkau tidak mengaku dosa malah hendak minta kembali racun ini? Sungguh tak tahu diri Hekwan mengerutkan alisnya dan memandang orang itu penuh perhatian. Orang ini berpakaian kasar, terlalu kasar, maka sepantasnya orang ini melakukan penyamaran. Sikapnya begitu angkuh dan pandang matanya berwibawa, pantasnya seorang pembesar militer. Apakah seorang perwira yang menyamar? Dia mendengar bahwa di antara orang-orang yang sibuk menyelidiki dan mencari diokliong kiam terdapat pula jagoan-jagoan dari istana. Apakah orang ini juga seorang di antara mereka? Diam-diam dia bergidik dan menjadi ragu-ragu. Sudahlah, memang nasibku yang buruk tanda seru dia mengeluh, maklum bahwa orang itu bukanlah lawannya, maka dia pun menahan kemarahannya dan membalikan tubuh untuk pergi dari situ. Nanti dulu tiba-tiba raksasa itu membentak. Aku bilang tidak mempunyai waktu untuk mengurusmu bukan berarti melepaskanmu begitu saja. Orang macam engkau ini terlalu berbahaya dibiarkan terlepas begitu saja. Hayo kesini kau Tailek Hekwan membalik dan menghadapi orang itu dengan sinar mat marah. Barangku sudah kau rampas, mau apalagi memanggil aku katanya ketus. Raksasa itu menuding ke arah sepatunya yang besar dan kotor. Aku sudah melakukan perjalanan jauh dan tidak mengajak para pengawalku untuk membersihkan sepatuku yang kotor. Hayo kau bersihkan sepatuku, baru aku akan membiarkanmu pergi. Wajah lutung hitam itu berubah semakin hitam. Dia bukan sembelarang orang dan banyak orang yang takut dan taat kepadanya. Kini orang menghina sampai di luar batas. Kau, terlalu menghina tanda seru bentaknya marah, mengepal tinju. Ha, ha, orang macam engkau ini masih bisa bicara tentang kehormatan dan penghinaan? Hidupmu sudah di dalam lumpur kehinaan. Aku hanya ingin menukar nyawamu yang rendah itu dengan pekerjaan membersihkan sepatu dan kau banyak cakap lagi. Hayo bersihkan sepatuku atau aku mewakili pemerintah melaksanakan hukuman mampus kepadamu. Pilih saja kini yakirlah hati Hekwan bahwa dia berhadapan dengan seorang petugas pemerintah yang menyamar. Dan jelas pula bahwa orang ini memiliki ilmu kepandayan yang tinggi dan dia tidak akan mampu mengalahkannya. Di situ tidak terdapat orang lain, mengapa harus meributkan tentang kehormatan? Baiklah tanda seru katanya dan dia pun berlutut di depan orang itu, menggunakan ujung lengan bajunya untuk membersihkan kedua sepatu yang penuh debu itu. Kalau saja ada orang yang melihat peristiwa ini, betapa akan malunya dan akan hancur nama besarnya. Dia terkenal sebagai orang yang paling ditakuti di seluruh daerah Nanleng, dan kini dia membersihkan sepatu orang, berlutut di depan orang itu. Kemarahannya tak dapat ditahannya lagi dan otaknya yang cerdik itu bekerja. Orang yang menghinanya berdiri begitu dekat, tidak ada yang akan dapat menghalanginya lagi. Diam-diam dia mengerahkan tenaganya dan tiba-tiba saja dia menghantam ke arah pusar orang itu, dari jarak yang amat dekat. Krak, augah tanda seru tubuh Tai Lek Hek Wan terkulai dan dia roboh dewas dengan belakang kepala remuk karena sebelum pukulannya mengenai sasaran, si tinggi besar itu telah lebih dahulu menghantam tengkutnya. Sekali ini Tai Lek Hek Wan yang biasanya cerdik itu salah perhitungan. Dia terlalu memandang rendah lawannya. Padahal begitu dia mengerahkan tenaga, si raksasa itu telah mengetahuinya sehingga dapat mendahuluinya, menghantam tengkutnya dari atas, sehingga bukan saja pukulan itu melumpuhkan semua gerakannya, juga membuat nyawanya melayang. Dengan sikap jijik, kakek bertubuh raksasa itu lalu menendang mayat Hek Wan sampai terlempar jauh, kemudian dia pun membuang buntalan madat itu ke dalam jurang tak jauh dari situ sambil mengomel, candu ini harus dimusnahkan di seluruh dunia, membuat manusia menjadi boneka, menjadi mayat-mayat hidup, berbahaya sekali. Tiba-tiba dia berhenti bergerak dan sejenak diam tak bergerak, samar-samar dia mendengar suara orang berkelahi dan tak lama kemudian, raksasa ini sudah berlari dengan langkah lebar menuju ke tempat orang yang sedang berkelahi itu. Raksasa ini memang bukan orang sembelarangan dan seperti dugaan Tai Lek Hek Wan, dia adalah seorang jagoan istana. Kaisar mengirim beberapa orang jagoan untuk melakukan penyelidikan dan kalau mungkin merampas pusaka Gio Kliong Kiam yang demikian menghebohkan dunia perselatan. Bagi Kaisar, seluruh pusaka yang terdapat di negeri itu adalah hak dan milik istana. Karena itu, Gio Kliong Kiam yang diperebutkan itu pun adalah hak istana. Dan raksasa ini adalah seorang di antara para jagoan istana, namanya Teng Kui dan jabatannya adalah komandan pasukan pengawal di luar istana. Karena namanya terkenal di kalangan para pengawal sebagai seorang komandan yang pandai, tegas dan memiliki ilmu silat yang tinggi dan tenaga yang besar, maka dia terpilih sebagai seorang di antara para jagoan yang ditugaskan mencari dan merebut pusaka Gio Kliong Kiam. Sebentar saja Teng Kui telah tiba di tempat di mana tokoh Ang Hang Pai itu masih berkelahi dengan hebatnya melawan Pak Bin Tia Chiang. Dari jauh saja Teng Kui yang banyak mempelajari keadaan Keng O dan mengenal banyak tokoh Keng O, mengenal siapa mereka yang sedang berkelahi itu. Dia mengenal Teng Chi, murid kepala Ang Hang Pai yang lihai itu dan dia mengenal pula Pak Bin Tia Chiang, pria pesolek tampan bermuka putih yang merupakan tokoh di antara kaum sesat itu. Maka dia pun cepat menyelinap di antara pohon-pohon dan mendekat. Pada saat itu perkelahian antara kedua orang ini sudah mencapai puncaknya. Pak Bin Tia Chiang sudah mengeluarkan senjatanya, yaitu pecut panjang yang biasanya menjadi pengikat pinggangnya. Pecut panjang putih itu kini membentuk lingkaran-lingkaran dan menyerang si wanita cantik dari pelbagai jurusan. Akan tetapi, Teng Chi adalah murid kepala Ang Hang Pai, tentu saja ilmu kepandainya sudah tinggi dan terutama sekali gerakannya yang amat ringan itu membuat dia selalu dapat berlomcatan ke sana-sini menghindarkan diri dari totokan ujung pecut. Nampaknya pemandangan yang amat indah dari perkelahian ini. Pecut putih itu menjadi sinar bergulung-gulung dan pakaian Teng Chiang merah juga membuat gerakannya yang cepat membentuk bayangan merah. Dari jauh nampak warna merah dan putih yang berselang-selang amat indahnya. Jangan dikira bahwa Teng Chiang bertangan kosong itu terdesak. Sama sekali tidak karena wanita cantik ini kadang-kadang membalas serangan lawannya dengan sambitan jarum-jarum halusnya. Bukan sembelarang jarum, melainkan jarum halus yang mengandung racun. Ang Hang Pai adalah perkumpulan para wanita yang liai dan juga suka memergunakan racun-racun binatang yang ampuh, terutama sekali racun-racun lebah. Sesuai dengan nama perkumpulan itu, ialah Ang Hang Pai, perkumpulan lebah merah. Karena jarum-jarum ini amat berbahaya, maka Pak Bin Tia Chiang bersikap waspada dan gerakan pecutnya itu sebagian besar dipergunakan untuk melindungi tubuhnya dari ancaman jarum halus. Hanya sebentar saja Teng Kui si komandan yang menyamar itu nonton perkelahian dan diam-diam dia juga kagum karena maklum bahwa baginya, dua orang itu masing-masing merupakan seorang lawan yang tangguh. Akan tetapi pandang matanya segera tertarik oleh mengkilapnya sebuah benda yang menggeletak tak jauh dari sesosok mayat berkumis lebat. Benda itu adalah sebatang pedang kecil terbuat dari kayu giyok berukirkan naga. Giok Leong Kiam tanda seru. Hatinya berdebar amat kerasnya karena biarpun selamanya dia belum pernah melihat sendiri bagaimana macamnya Giok Leong Kiam, namun dia sudah mendapatkan keterangan jelas mengenai benda pusaka itu sebelum dia menerima tugas mencarinya. Hampir dia tak percaya. Giok Leong Kiam berada di situ dan kini mengertilah dia mengapa dua orang tokoh sesat itu berkelahi. Tentu mereka berdua itu sedang memperebutkan Giok Leong Kiam. Memang sudah beberapa hari lamanya dia menaruh curiga terhadap Deng Chi, wanita tokoh Ang Hang Pai itu. Diam-diam dia membayangi Teng Chi dari jauh. Tidak disangkanya dia melihat Teng Chi berkelahi dengan Pak Bin Tia Chiang dan di situ terdapat Giok Leong Kiam. Setelah membuat perhitungan dengan pandang matanya, tiba-tiba Teng Kui meloncat keluar dari tempat persembunyiannya dan dia pun lari ke arah pedang pusaka itu dan disambarnya benda itu. Ketika Teng Chi Tan Pak Bin Tia Chiang berteriak kaget melihat munculnya orang yang menyambar Giok Leong Kiam sehingga mereka berdua secara otomatis menghentikan perkelahian, Teng Kui sudah meloncat jauh dan melarikan diri. Tentu saja dua orang itu menjadi marah sekali dan mereka melakukan pengejaran secepatnya. Teng Kui lari ke selatan, ke bagian hutan yang lebih dalam. Agaknya sukar bagi dua orang yang sudah kelelahan karena sejak tadi berkelahi itu untuk dapat menyusul Teng Kui. Dan mereka sudah hampir kehilangan jejak raksasa itu ketika tiba-tiba mereka melihat ada seorang yang tinggi kurus tiba-tiba muncul dan menyerang Teng Kui. Serangan itu dilakukan secara tiba-tiba dan biarpun Teng Kui berhasil menangkis, akan tetapi posisi kakinya membuat dia terpelanting, dan hal ini saja menunjukkan betapa lihainya penyerang yang bertubuh jangkung itu. Si jangkung itu menyusulkan tendangan, bukan menendang bagian tubuh yang berbahaya melainkan menendang tangan Teng Kui yang memegang Giok Leong Kiam. Duk tendangan itu mengenai tepat pergelangan tangan itu karena Teng Kui sedang terpelanting dan pedang pusaka itu pun terlempar jauh ke kiri. Wuuut tanda seru tiba-tiba muncul pula seorang laki-laki yang berpakaian serba putih dan dengan segapnya laki-laki itu meloncat dan menyambar Giok Leong Kiam dengan tangan kirinya, lalu berdiri mengamati pusaka itu dengan penuh kagum. Hem, inilah Giok Leong Kiam, guman laki-laki berpakaian putih. Dia seorang laki-laki bertubuh sedang berusia kurang lebih 40 tahun, pakaiannya sederhana serbab putih dan melihat orang yang telah merampas Giok Leong Kiam, Teng Kui segera mengenalnya. Orang itu adalah Kam Hang Teng, seorang pendekar yang namanya terkenal juga di daerah selatan. Kembalikan Giok Leong Kiam kami kepada ku tiba-tiba laki-laki bertubuh tinggi kurus itu berseru dan dengan beberapa langkah dia mendekati Kam Hang Teng. Pendekar Kam ini mengangkat muka memandang, laki-laki tinggi kurus itu berusia 40 tahun lebih, selain tubuhnya yang tinggi kurus itu merupakan hal yang tidak wajar, Juga bajunya disulam di bagian dada dengan gambar bundar yang menggambarkan Im, yang melihat gambar ini Kam Hang Teng dapat menduga bahwa dia berhadapan dengan orang Tiantepai. Agaknya orang tinggi kurus itu pun mengenal Kam Hang Teng dari pakaiannya dan sikapnya, maka dia menjurah dengan hormat. Kalau saya tidak salah, saya berhadapan dengan pendekar Kam Hang Teng dari Pegunungan Selatan. Benarkah pendekar Kam Hang mengangguk? Dan saudara tentulah seorang tokoh Tiantepai, bukan benar, saya hanya seorang murid saja, menerima perintah ketua kami untuk mencari pusaka kami yang hilang dicuri orang. Nama saya Louis Yoke, harap saudara sudi memandang nama perkumpulan kami dan suka mengembalikan pusaka perkumpulan kami, semua pusaka di tanah air ini adalah hak milik Seri Baginda Kaisar tiba-tiba Teng Kui berseru dan dengan langkah lebar dia mendekat pula. Aku Teng Kui adalah komandan pasukan pengawal yang bertugas mencari dan membawa Gio Kriong Kiam ke istana. Serahkan itu kepada Ku Kam Hang Teng dan murid Tiantepai itu mengangkat muka memandang kepada raksasa itu. Mereka terkejut juga mendengar bahwa orang tinggi besar yang pakaiannya seperti seorang petani ini mengaku sebagai seorang komandan pasukan pengawal dari istana Kaisar. Akan tetapi Kam Hang Teng lalu tersenyum dan sudah menggerakkan bibir untuk bicara ketika tiba-tiba terdengar teriakan wanita dengan suara lantang. Kembalikan pusaka itu kepadaku dan muncullah Teng Chiang diikuti pula oleh Pak Bintia Chiang. Akan tetapi dua orang ini pun terheran-heran melihat bahwa di situ terdapat tiga orang dan pedang pusaka itu tidak lagi dipegang oleh si raksasa, melainkan oleh seorang berpakaian putih-putih yang mereka kenal sebagai pendekar Kam Hang Teng yang tidak asing lagi namanya. Kam Hang Teng tertawa. Ha, 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 sekarang menjadi ramai. Kulihat Nona adalah seorang anggauta Ang Hang Pai, dan saudara ini tentulah Pak Bintia Chiang yang terkenal. Ada murid Tiantepai dan ada pula utusan istana. Kita semua tahu bahwa semua orang di dunia persilatan memperebutkan Giyok Liong Kiam. Akan tetapi, kita pun tahu akan adanya nasib dan tanpa ku sengaja, Giyok Liong Kiam melayang ke arah diriku dan berhasil ku tangkap. Bukankah ini namanya nasib dan memang pusaka ini berjodoh dengan diriku? Harap Cui, Anda sekalian, dapat memaklumi hal ini dan tidak menentang nasib-nasib tahi anjing Pak Bintia Chiang membentak marah. Pusaka itu adalah miliku. Kembalikan dan si muka putih ini dengan marah lalu menerjang pendekar Kam Hang Teng. Melihat serangan yang ganas dan berbahaya itu Kam Hang Teng cepat meloncat ke samping dan mengibaskan tangan kanannya menangkis, sedangkan pusaka itu dipegangnya dengan rat-rat di tangan kiri. Atas nama pemerintah, berikan kepada Kuteng Kui membentak dan dia pun menerjang maju untuk merampas pedang itu dengan pukulan ke arah leher Kam Hang Teng. Pendekar ini terpaksa menangkis dengan tangan kanannya. Duk tanda seru keduanya terdorong mundur dan hal ini saja membuat mereka maklum bahwa tenaga mereka berimbang. Akan tetapi Louis Yoke, murid Tiantetai itu, tanpa banyak cakap lagi sudah menerjang pula ke depan dan gerakannya demikian aneh dan cepat sehingga tahu-tahu tangan kirinya sudah dapat menangkap ujung Giyok Liyong Kiam pada saat Kam Hang Teng miringkan tubuhnya karena kembali Pak Bintia Chiang menyerangnya. Kam Hang Teng terkejut dan mencoba untuk menarik pedang batu kemala itu, namun murid Louis Yoke itu mempertahankannya. Terjadilah betot-betot, tarik-menarik dan pada saat itu, Teng Chi, wanita baju merah itu mengirim tendangan kilat yang ditujukan ke arah pergelangan tangan Kam Hang Teng. Pada saat yang sama pula, seperti sudah direncanakan saja, Teng Bin Tia Chiang juga mengirim tendangan, ditujukan ke arah pergelangan tangan murid Tiantepai. Dua tendangan kilat itu amat kuat dan berbahaya dan mereka yang sedang bersetegang memperebutkan pedang pusaka itu maklum akan hal ini dan terpaksa mereka lalu melepaskan pegangan dan melontarkan pedang pusaka itu ke atas, kemudian tangan mereka membalik dan menangkis tendangan. Pedang pusaka Giyok Liyong Kiam itu dilontarkan oleh gabungan dua tenaga, terlempar jauh dan tinggi ke udara. Lima orang yang sedang memperebutkan pedang pusaka itu memandang ke atas dan mereka sudah siap untuk meloncat dan berlumba memperoleh pusaka itu lebih dahulu, walaupun masing-masing maklum bahwa empat orang yang lain pasti akan menghalanginya atau akan merampasnya kembali. Setiap jalur urat syaraf di tubuh lima orang itu sudah menegang dan masing-masing sudah siap untuk meloncat ke atas ketika benda yang berkilauan hijau itu melayang turun dari atas. Akan tetapi, ketika benda itu sudah meluncur turun sampai kira-kira lima tombak dan semua orang sudah siap meloncat, tiba-tiba saja benda itu menyeleweng ke arah barat dan lenyap di antara daun-daun pohon, menimbulkan suara berkerosakan ketika benda itu menerjang daun-daun pohon yang lebat. Tentu saja semua orang menjadi terkejut dan heran, akan tetapi juga penuh kekhawatiran karena benda itu tiba-tiba saja lenyap. Seperti di komando saja, lima orang itu lalu berloncatan dan lari ke arah pohon besar di sebelah barat itu. Dan mereka pun berdiri tertegun ketika melihat seorang kakek berjubah pendeta, bertubuh gendut sekali sehingga kelihatannya bulat. Kepalanya yang nampak kecil karena tubuh yang gendut itu juga bulat, dan kakek itu nampak lucu karena kepalanya gundul licin tanpa penutup kepala. Dia duduk bersilah di atas batu hitam, sama sekali tidak bergerak, dan kedua matanya terpejam, kedua tangan dirangkap di depan dada. Jubah kuningnya sudah kemal dan warnanya hampir keputihan, kedua kakinya yang bersilang itu memakai sepatu kain yang bawahnya dilapis besi. Sukar menaksir usia kakek ini karena kepalanya gundul dan mukanya kelimis, bisa saja dia baru 50 tahun akan tetapi juga mungkin usianya sudah 70 tahun lebih. Alisnya yang tebal dan masih hitam itu menambah bingung bagi penaksi rusianya. Lima orang itu memandang penuh perhatian, terutama sekali dengan sinar mati mereka mencari-cari apakah di situ terdapat pedang giok liong kiam. Akan tetapi, kakek gundul yang gendut itu sedang bersemadi, hanya pernapasannya saja yang membuat perut gendutnya bergerak perlahan turun naik. Jelas bahwa kakek itu tidak memegang giok liong kiam, juga di dekatnya tidak nampak benda pusaka itu. Lima orang itu celingukan akan tetapi tidak nampak ada orang lain di sekitar tempat itu dan pusaka itu pun lenyap tanpa bekas. Siapa lagi kalau bukan kakek ini yang menyebabkan pusaka yang sedang melayang turun itu tiba-tiba menyeleweng dan lenyap. Bukankah ke arah sini tadi terbangnya pedang kemala itu? Lima orang itu adalah orang-orang Kang Owi yang cukup maklum bahwa orang seperti kakek ketua ini sama sekali tidak boleh dipandang ringan dan sangat boleh jadi sekali kakek ini adalah seorang datuk persilatan yang amat lihai walaupun tak seorang di antara mereka merasa pernah mengenalnya. Tidak ada pula ciri-ciri yang mengingatkan mereka akan seorang datuk persilatan, baik dari para pendekar maupun kaum sesat. Karena itu, mereka tidak berani sembarangan mengganggu kakek itu. Akan tetapi, karena mereka ingin sekali memiliki Giyok Liong Kiam dan karena mereka melihat sendiri betapa pedang pusaka itu tadi melayang ke arah sini, tetap saja terdapat kecurigaan besar dalam hati mereka bahwa tentu kakek ini yang main-main tadi mempergunakan semacam ilmu yang amat luar biasa. Yang membuat mereka ragu-ragu adalah karena mereka tidak melihat Giyok Liong Kiam di situ. Entah kalau disembunyikan di balik jubah kuning yang longgar itu, demikian mereka menduga-duga dan lima pasang net menunjukkan pandangannya dengan penuh selidik ke arah jubah kuning yang menutupi tubuh si kakek gendut. Louis Yokek yang merasa paling berhak atas pusaka itu, pusaka Tiantepai yang hilang dicuri orang setengah tahun yang lalu, memeranikan hatinya dan dia pun melangkah maju. Akan tetapi begitu dia melangkah maju, empat orang lainnya pun ikut pula melangkah maju, sejengkal pun tidak membiarkan tokoh Tiantepai itu lebih dekat dengan kakek itu dari mereka. Louis Yokek tidak perhuli dan dia pun menjura dengan sikap hormat kepada kakek gundul yang masih duduk bersilah sambil memejamkan metu itu. Harap lo Ciam Pua, orang tua gagah, sudi memaafkan. Saya Louis Yokek. Tiba-tiba saja tokoh Tiantepai itu menghentikan kata-katanya karena mendadak kakek itu membuka kedua matanya dan sepasang metu itu mengeluarkan cahaya begitu mencorong membuat dia tertegun. Ha, ha, ha tiba-tiba Wesyo gendut itu tertawa bergelak-gelak dan seluruh tubuhnya yang gendut itu berguncang. Suara ketawanya sambung menyambung dan semua orang yang berada di situ terkejut bukan main dan cepat-cepat mereka mengerahkan tenaga dalam untuk mempertahankan diri karena suara ketawa itu mengandung tenaga hikang yang membuat isi perut mereka terguncang pula. Wesyo itu menghentikan suara ketawanya, sejenak memandang kepada mereka bergantian seolah-olah dia pun merasa agak heran melihat betapa lima orang itu kuat menghadapi suara ketawanya. Lalu dia memandang pula kepada Wesyo ek dan berkata, suaranya parau, engkau tentu seorang murid Tiantepai ada keperluan apakah kalian mengganggu tidurku Wesyo ek cepat menjura. Harap lociampu sudi memaafkan saya. Saya kehilangan pusaka perkumpulan kami yang disebut Giyok Leong Kiam dan tadi pusaka itu melayang ke arah sini. Kalau lociampu memengetahui, mohon dapat memberi petunjuk agar saya dapat membawanya kembali ke perkumpulan kami. Ha, 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 tanda seru kembali kakek gendut itu tertawa dan sekali ini suara ketawanya lebih hebat daripada tadi. Agaknya dia telah menambah hikang dalam suara ketawanya. Dan lima orang itu merasa betapa kaki mereka gemetar dan isi perut mereka terguncang hebat. Mau tidak mau mereka terpaksa segera menjatuhkan diri bersilah dan mengerahkan sinkang untuk melindungi diri mereka karena kalau dilanjutkan tanpa pertahanan sinkang, tentu mereka akan dapat menderita luka dalam oleh serangan suara itu. Suara ketawa itu susul menyusul bagaikan gelombang, semakin lama semakin hebat. Lima orang itu kini memejamkan kedua mata, memusatkan seluruh kekuatan sinkang mereka untuk menahan gelombang suara yang seolah-olah menembus telinga mereka dan menusuk-nusuk jantung mereka. Tubuh mereka tergetar hebat dan keringat sebesar kedelai mulai membasahi muka dan leher mereka. Mereka terkejut dan gelisah sekali. Mereka seperti terperosok ke dalam jurang yang berbahaya. Untuk keluar tidak mungkin karena sudah terlanjur. Menghentikan sebentar saja pemusatan sinkang mereka, tentu mereka akan terluka. Melanjutkan pun sampai kapan? Mereka sudah hampir tidak kuat dan terpaksa mereka menahan nafas untuk membantu kekuatan mereka. Tiba-tiba saja suara ketawa itu terhenti dan lima orang itu terseret oleh perubahan tiba-tiba ini dan tanpa dapat bertahan lagi, kelimanya lalu muntah darah segar. Mereka semua menderita luka dalam tubuh, walaupun tidak berbahaya sekali namun cukup membuat mereka terkejut dan maklum bahwa kakek ini tidak berniat baik terhadap mereka. Begitu membuka mata, mereka lalu bangkit dan melangkah mundur untuk mengatur jarak agar tidak terlampau dekat dan agar mereka dapat berjaga diri. Dengan mulut masih menyeringai lebar, kakek itu lalu berkata, Omitohutanda seru manusia saling bermusuhan hanya untuk memperebutkan benda mati. Mana mungkin kehidupan ini menjadi aman tenteram dan penuh kedamaian kalau manusia saling hantam hanya untuk memperebutkan benda mati. Ha, 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 kini lima orang itu sudah siap untuk berjaga diri, akan tetapi suara ketawanya sekali ini tidak mengandung tenaga hikang yang menyerang. Akan tetapi, melihat wajah gundul yang tertawa-tawa dan menyeringai lebar itu, melihat jubah kuning dan kepala gundul yang menunjukkan bahwa kakek itu seorang hwesio, lima orang itu lalu teringat akan seorang tokoh siau limpai yang namanya amat terkenal akan tetapi menurut kabar tidak pernah keluar dari dalam kamarnya di mana dia bersamadi dan bertapa sampai belasan tahun lamanya. Hwesio tokoh siau limpai itu pun hanya dikenal julukannya saja, yaitu siau bin hut, buddha bermuka tertawa. Kam Hangtek, pendekar selatan yang pernah selama beberapa tahun berguru kepada seorang hwesio siau limpai perantau, memberanikan diri untuk maju memberi hormat dan bertanya, harap lociam puasudi memaafkan kelancangan saya. Apakah saya yang bodoh berhadapan dengan lociam puas siau bin hut mendengar ini? Empat orang lain memandang tajam penuh perhatian, akan tetapi juga merasa gentar karena mereka semua sudah mendengar bahwa pertapa yang disebut siau bin hut adalah seorang lociam puasudi yang amat tinggi ilmu kepandainya dan merupakan angkatan tua yang dihormati. Kembali kakek itu tertawa, ketawa biasa tanpa pengerahan hikang yang menyerang seperti tadi. Karena mulutnya lebar, maka ketawanya yang menyeringai itu membuat mukanya seperti terbelah dua atau retak lebar di tengah-tengah. Ha, 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 dan engkau yang berpakaian putih ini apakah bukan bernama kam hang tek kam hang tek terkejut, akan tetapi kekagetannya disusul oleh rasa kaget mereka semua ketika kakek itu melanjutkan, dan nona tentulah yang bernama tengci murid kepala ang hong pai, bukan? Dan engkau yang tampan ini siapa lagi kalau bukan pegintiak siang? Dan engkau yang tinggi besar dan gagah ini, Pin Cheng kira tentu seorang perwira pengawal istana yang menyamar. Bukankah engkau yang bernama Teng Kui tentu saja semua orang terkejut. Kakek ini selain memiliki kikang yang luar biasa kuatnya, ternyata memiliki pula pemandangan yang amat luas sehingga begitu berjumpa sudah dapat mengenal mereka semua. Padahal, kakek ini dikabarkan selalu menyembunyikan diri dalam sebuah ruang pertapaan di kuil Siau Lim Si. Apakah kakek ini memiliki kesaktian yang tidak lumrah manusia? Teng Kui yang menjadi besar hatinya karena kakek itu mengenalnya sebagai seorang komandan pengawal istana, hendak mempergunakan kedudukannya dan kewibawaan kaisar untuk mencari keuntungan. Dia menjura dengan sikap gagah seorang perwira tinggi tulang kepada kakek itu. Lociampu sungguh dijaksana dapat mengenal saya dalam penyamaran. Saya yakin Lociampu mempunyai kebijaksanaan pula untuk mengingat bahwa saya adalah seorang utusan Seri Baginda Kaisar untuk mencari dan membawa pusaka Gio Kliong Kiam ke istana. Kembali kakek itu tertawa. Ha, 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 Teng Chiang Kun. Apa hubungannya tugasmu dengan Pincheng? Aku maaf, Lociampu. Karena tadi saya melihat Gio Kliong Kiam melayang ke arah tempat ini, saya mohon petunjuk Lociampu. Apakah Lociampu tahu di mana adanya pusaka itu? Kalian berlima siap untuk saling bunuh dalam memperebutkan Gio Kliong Kiam. Kalau Pincheng tidak tahu di mana adanya pusaka itu, tentu Pincheng tidak dapat memberi tahu kalian. Sebaliknya kalau Pincheng tahu di mana, Pincheng juga tidak dapat memberi tahu kalian karena kalian tentu akan saling bunuh. Lebih baik Pincheng simpan sendiri saja. Sudahlah, Pincheng sedang beristirahat dan tidak mau diganggu lagi. Kalian harap pergi dari sini setelah berkata demikian, kakek itu kembali memejamkan kedua matanya dan merangkapkan kedua tangan di depan dada seperti tadi, sedikit pun tidak bergerak lagi. Lima orang itu menjadi ragu-ragu, bahkan saling pandang seperti hendak saling bertanya dan minta pendapat, Lupa bahwa mereka itu masing-masing pernah bermusuhan dan siap untuk saling bunuh dalam memperebutkan Gio Kliong Kiam. Memang lucu dan aneh, akan tetapi merupakan kenyataan yang dapat kita lihat sehari-hari dalam kehidupan di sekeliling kita. Betapa harta dapat mempermainkan kita manusia, akan tetapi juga dapat mempersatukan manusia dengan manusia lain kalau memang kepentingan mereka bersama menguntungkan. Maka sesungguhnya bukanlah harta yang berkuasa dan mempermainkan manusia melainkan batin sendiri yang dicengkeram oleh keakuan dan nafsu ingin memperoleh keuntungan bagi diri sendiri sebesarnya. Demi memperoleh keuntungan untuk diri sendiri inilah, kawan dapat menjadi lawan dan sebaliknya, lawan dapat berubah menjadi kawan. Hal seperti ini menjadi landasan dari setiap peristiwa antara manusia di dunia, bahkan dapat meluas menjadi antar kelompok dan antar bangsa dan negara. Saling memperebutkan keuntungan inilah yang menyebabkan terjadinya perang antara dua bangsa yang bersahabat, sebaliknya dapat menyebabkan terjadinya persahabatan antara kedua bangsa yang tadinya bermusuhan. Kita tinggal membuka macu melihat saja semua ini terjadi di sekeliling kita, bahkan di dalam batin kita sendiri pun demikian karena keadaan dunia tidaklah berbeda dari keadaan di dalam batin kita sendiri. Dari batin manusia peroranganlah tercetusnya konflik yang dapat melebar dan meluas menjadi konflik antara manusia dan konflik antara bangsa. Lima orang itu hampir merasa yakin kini bahwa Gio Kliong Kiem tentu berada di tangan kakek ini, mungkin disembunyikan di balik jubahnya yang lebar dan longgar. Akan tetapi, mereka tidak berani bertanya lagi dan pula, apa yang dapat mereka lakukan terhadap kakek ini? Baru diserang oleh suara ketawa saja, mereka sudah muntah darah dan sampai sekarang pun dada mereka masih terasa nyeri. Kalau kini mereka memergunakan kekerasan untuk memaksa kakek itu mengaku dan menyerahkan Gio Kliong Kiem, sama saja dengan mati konyol atau bunuh diri. Sudahlah teriak Tengkui yang sudah meloncat mundur dan pergi dari situ. Empat orang tokoh lain juga pergi dan isehati mereka sama semua. Bagaimanapun juga, mereka kini tahu di mana adanya Gio Kliong Kiem, yaitu di tangan Xiao Bin Hood, tokoh Xiao Lim Pai yang aneh itu. Dan hal ini saja sudah dapat menghibur hati mereka karena mereka dapat melaporkan kepada atasan mereka, atau dapat menyusun kekuatan untuk kelak mencoba merampas pusaka yang sudah mereka ketahui berada di mana. Akan tetapi, semenjak peristiwa itu terjadi, Gio Kliong Kiem dianggap hilang oleh dunia Kang Ho walaupun mereka tahu bahwa pedang itu berada di tangan Xiao Bin Hood dari Xiao Lim Pai. Bahkan Kaisar sendiri mendapat nasihat dari para penasihatnya agar tidak mempergunakan kekerasan terhadap Xiao Lim si hanya karena urusan pedang yang memang tadinya bukan pusaka istana. Istana hanya mengutus serombongan pembesar untuk meminta keterangan kepada Xiao Lim si tentang pedang Gio Kliong Kiam, dan ketua kuil memberi jawaban dengan pasti bahwa Xiao Lim Pai tidak tahu sama sekali tentang Gio Kliong Kiam, dan bahwa selama puluhan tahun ini Ho siotua yang bernama Xiao Bin Hood tidak pernah meninggalkan ruangan di mana dia mengurung diri dan bertapa. Tentu saja jawaban ini dianggap sebagai pengingkaran untuk tetap menguasai pedang pusaka itu, namun Kaisar menghabiskan urusan itu sampai di situ saja. Negara sudah menghadapi terlalu banyak pemberontakan, dan urusan menghadapi orang-orang asing berkulit putih juga sudah mendatangkan banyak kepusingan, Maka sungguh amat merugikan kalau pemerintah harus bersikap kasar dan memancing permusuhan baru dengan pihak Xiao Lim Pai. Louis Yokek juga melapor kepada ketua Tian Te Pai yang merasa terkejut sekali mendengar bahwa Gio Kliong Kiam kini berada di tangan orang Xiao Lim Pai. Karena antara Tian Te Pai dan Xiao Lim Pai tidak ada hubungan apa-apa, walaupun tidak pernah terjadi permusuhan, maka ketua Tian Te Pai hanya mengirim murid-murid kepala untuk menyerahkan surat kepada ketua Xiao Lim Pai, di mana dia bertanya dengan hormat apakah Xiao Lim Pai mendengar atau tahu tentang di mana adanya Gio Kliong Kiam, pusaka perkumpulan mereka yang hilang dicuri orang setengah tahun yang lalu. Ketua Xiao Lim Pai menjawab bahwa Xiao Lim Pai sungguh tidak tahu sama sekali dan kalau tahu tentu dengan senang hati membantu Tian Te Pai menemukan kembali pusakanya. Jawaban ini membuat hati para tokoh Tian Te Pai mendengkol. Sudah jelas Xiao Bin Hood yang menguasai pusaka itu dan pihak Xiao Lim Si masih pura-pura tidak tahu. Akan tetapi mereka pun tidak dapat berbuat sesuatu karena tentu saja tidak mau menanam permusuhan dengan perkumpulan yang sekuat Xiao Lim Pai. Biarpun tidak ada yang berani menuntut kepada Xiao Lim Pai, akan tetapi dari lima orang itu tersiarlah berita di seluruh dunia Kang Ou bahwa Gio Kliong Kiam yang diperebutkan itu kini berada di tangan Xiao Bin Hood tokoh Xiao Lim Pai. Dan enam tahun lewat tanpa ada suatu peristiwa terjadi sehubungan dengan pedang pusaka Gio Kliong Kiam. Orang di dunia perselatan seolah-olah sudah melupakan peristiwa perebutan Gio Kliong Kiam itu. Dan memang perebutan pusaka itu hanya terjadi dan timbul setelah tersiar kabar bahwa pusaka itu dicuri orang dari Tian Te Pai. Ketika pusaka itu masih menjadi pusaka Tian Te Pai, tidak ada orang atau golongan yang begitu gatau tangan untuk mencoba merampasnya dari tangan Tian Te Pai, sebuah perkumpulan yang amat kuat, apalagi karena Tian Te Pai adalah perkumpulan orang-orang gagah yang menentang pemerintah penjajah Manchu dan Arna itu dihormati oleh semua golongan. Kini, setelah pusaka itu berada di tangan Xiao Lim Pai, tentu saja orang menjadi semakin segan untuk mencoba merampasnya. Akan tetapi, secara diam-diam tentu saja banyak orang yang masih menginginkan pusaka itu, hanya tidak berani menyatakan secara berterang. Bahkan ada pihak-pihak yang menyusun kekuatan dan bersikap hati-hati, tidak berani sembarangan turun tangan terhadap perkumpulan seperti Xiao Lim Pai sebelum merasa yakin akan kekuatan sendiri. 6 tahun telah berlalu sejak pedang pusaka Gio Kliong Kiam Lenyap dan dunia Kang Ong mengetahui bahwa pedang itu berada di tangan Xiao Bin Hood, seorang tokoh tua Xiao Lim Pai. Selama 6 tahun itu tidak pernah terjadi sesuatu di Xiao Lim Si, dan dunia Kang Ong seolah-olah melupakan pusaka itu, karena memang negara berada dalam kekacauan. Pemberontakan-pemberontakan kecil berkobar di mana-mana, dan makin banyaklah rakyat dikuasai asap madat. Bahkan madat mulai menyusup ke dalam gedung-gedung para pembesar sehingga banyaklah pembesar mulai kecanduan. Makin banyak madat dimasukkan ke Tiongkok, makin banyak pula kekayaan negara dikuras. Yang puas mengelus perut gendut karena memperoleh untung yang luar biasa banyaknya adalah orang-orang kulit putih, terutama bangsa Inggris, dan juga orang-orang India yang menyediakan madat itu. Suatu pagi yang cerah. Kecerahan pagi itu terasa sekali nikmatnya di sebuah puncak bukit kecil. Sinar matahari yang cerah menjadi semakin segar dan hangat karena sejuknya hawa udara yang jernih di bukit itu. Matahari baru saja muncul dengan sinarnya yang agak kemerahan bercampur kuning menjadi keemasan. Masih lembut, belum keras panas seperti sinar di tengah hari. Cahaya keemasan lembut itu memandikan seluruh permukaan bukit, rata dan tidak pilih kasih. Cahaya yang indah itu menggugah bumi daripada kelelapan malam gelap. Tanah menguap tipis, hangat dan sedap baunya, menghalau kabut pagi yang agaknya masih bermalasan untuk meninggalkan bumi yang sedap. Bunga-bunga yang sudah mekar menjadi berseri, masih basah oleh embun, menerima cahaya matahari dengan penuh kebahagiaan. Embun yang tadinya dingin menyelimuti kelopak-kelopak bunga, kini terasa menyegarkan dan indah bergantungan di kelopak daun, berkilauan dan tersenyum-senyum. Daun-daun juga bangkit menghijau, segar dan menyambut cahaya matahari pagi sebagai sesuatu yang baru, yang sama sekali terlepas dan tiada kaitannya dengan malam tadi, dengan siang kemarin. Rumput-rumput hijau juga berseri-seri, pucuk-pucuk rumput kekuningan bersemi dan seperti anak-anak yang tiada mengenal susah, bergembira menyambut dan memasuki hidup. Burung-burung berkicau bersukaria, kegembiraan yang spontan dan tidak dibuat-buat, lincah berlomcatan dari dahan ke dahan, saling tegur dengan salam manis kepada teman-temannya, siap untuk bersama-sama menghadapi hari baru yang cerah. Sukarlah menggambarkan keindahan pagi. Keindahan yang hanya dapat dinikmati dengan penghayatan, dengan rasa, bukan untuk digambarkan atau diceritakan. Keindahan dan kebahagiaan yang dapat dinikmati setiap orang manusia. Sayang seribu sayang, jarang sekali ada orang dapat lagi menikmati keindahan yang membahagiakan itu. Pikiran kita terlalu sibuk dengan urusan lahiriah, mencari uang, menuntut ilmu, sosial, politik, agama, pengejaran kesenangan, pelarian dari kesusahan dan sebagainya. Cobalah sekali-kali, makin sering semakin baik, kita melepaskan diri dari semua itu, kita tinggalkan semua itu agar batin kita kosong sama sekali daripada segala macam konflik dan masalah kehidupan, lalu kita masuki pagi yang baru ini, kita biarkan diri seperti sehelai rumput yang menikmati embun dan cahaya keemasan. Pagi itu terasa amat sunyi di kuil Siau Lems yang terletak di puncak bukit kecil itu. Sunyi yang mengamankan hati, sunyi penuh keriangan dan kebahagiaan yang bukan timbul karena senang akan sesuatu. Namun, sejak matahari belum nampak, baru sinarnya saja yang mendahulunya, para hosyo di kuil itu sudah sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Pekerjaan yang merupakan tugas sehari-hari, pekerjaan yang diulang-ulang sehingga tidak ada artinya lagi bagi si pekerja. Menyapu pekarangan, memiku lair, menyalakan api di dapur, membersihkan meja sembahyang, ataupun membaca liam keng atau doa sambil mengetuk-ngetuk kayu. Semua ini dilakukan seperti otomatis, tanpa gairah lagi, seperti kalau kita pergi ke kantor, ke sekolah, ke pasar atau sibuk di dapur. Dan tahu-tahu usia telah menjadi tua oleh pekerjaan yang telah menjadi gerakan kebiasaan tanpa isi ini. Dapatkah kita menikmati segala hal yang kita lakukan, termasuk pergi sekolah, belajar, bekerja di kantor, berbelanja di pasar, masak di dapur, segala sesuatu itu? Dapatkah? Hal ini hanya kita sendiri yang mampu menyelidiki, mampu mempelajari dan mampu menjawabnya. Mari kita mengguncang diri, seperti anjing kalau mengguncang tubuh mengeringkan diri dari air atau melemparkan kutu-kutu dari badan, mari kita melepaskan belenggu dari semua ikatan kebiasaan itu. Dan mari kita melakukan apa saja, ketika bekerja, ketika mandi, ketika makan, ketika kita bicara, bahkan ketika kita termenung, apa saja yang kita lakukan, pernapasan kita, gerakan kaki tangan kita, gerakan pikiran kita, mari kita lakukan semua gerakan lahir batin itu dengan penuh kesadaran, bukan gerakan robot atau otomatis, Melainkan gerakan dilakukan dengan penuh pengamatan, dengan penuh kewaspadaan dan penuh kesadaran, penuh perhatian. Mari kita buka matu dan lihat, kita amati setiap gerak badan dan batin kita sendiri, dan mari hentikan mengamati orang lain. Kita masuk dengan seluruh jiwa raga ke dalam sesuatu yang kita lakukan. Sejak bangun tidur sampai pulas, dan bahkan pengamatan itu masih hidup selagi kita tidur. Mau coba? Marilah. Sudah menjadi kebiasaan para hosyo untuk bangun pagi-pagi sekali. Kebiasaan yang amat baik karena hal ini menyehatkan badan dan pikiran. Kudil Siaw Lim Pai tidaklah sebesar ratusan tahun yang lalu. Bentrokan-bentrokan dengan pemerintah, terutama pemerintah kerajaan mancu yang berkuasa, selama ratusan tahun membuat Siaw Lim Pai terpecah belah dan mengalami kemunduran. Akan tetapi, biarpun demikian, tetap saja Siaw Lim Si merupakan satu di antara kudil-kudil terbesar di seluruh negeri. Dan Siaw Lim Pai, yaitu perkumpulan yang terdiri dari murid-murid Siaw Lim Si di bidang ilmu silat, tetap saja merupakan partai persilatan terbesar. Haruslah diakui bahwa ilmu silat Siaw Lim Pai merupakan ilmu silat tertua, bahkan merupakan sumber dari hampir semua ilmu silat yang kemudian bertumbuhan dan bermunculan di dunia persilatan. Ilmu silat Siaw Lim Pai adalah ilmu silat murni, yang diciptakan oleh orang-orang suci, oleh para cerdik pandai yang berbatin bersih. Ilmu silat yang diperkembangkan untuk keuletan badan, kebesaran jiwa dan ketenangan batin, yang dirangkai dengan ilmu batin yang tinggi berdasarkan agama. Oleh karena aliran ini masih asli maka kera berlatihnya juga amat berat. Bukan seperti ilmu-ilmu silat yang sengaja dipelajari dengan pamrih untuk berkelahi, mudah dipelajari dan mudah dipraktekan untuk perkelahian, namun sama sekali tidak ada manfaatnya untuk kemajuan batin. Tidak kurang dari 50 orang Hwasyo tinggal di kuil Siaw Lim Si yang besar dan luas itu. Kuil itu memang amat luas dan merupakan sebuah perkampungan kecil yang dikelilingi tembok tinggi. Dahulu, pernah di masa jayanya kuil ini menampung penghuni sebanyak hampir 200 orang. Yang menjadi ketua bernama Tian Hi Hwasyo, seorang kakek tinggi kurus yang usianya 60 tahun lebih, dibantu oleh beberapa sute, adik seperguruan, yang bertugas sebagai kepala bagian. Sebagai ketua, Tian Hi Hwasyo hanya menangani pelajaran agama, mengepalai upacara-upacara sembahyang dan menentukan peraturan-peraturan serta mengambil keputusan akan segala masalah yang timbul di antara mereka. Para sute-sutenya adalah Tian Kong Hwasyo yang bertugas sebagai pelatih ilmu silat kepada para murid, Tian Teh Hwasyo bertugas sebagai kepala rumah tangga, dan Tian Khi Hwasyo bertugas mengatur semua urusan yang berhubungan dengan luar kuil. Mereka semua ini adalah Hwasyo-Hwasyo yang memiliki ilmu silat tinggi dan nama mereka disegani di seluruh dunia persilatan, bukan hanya karena kepandaian mereka, akan tetapi juga karena sepak terjang para murid Xiao Lim Pai yang gagah perkasa dan juga karena para Hwasyo ini tidak pernah mau mencampuri urusan di luar lingkungan mereka sendiri. Di pagi yang cerah itu, semua Hwasyo melaksanakan tugas masing-masing seperti biasa. Hanya ada sedikit perubahan terjadi di dalam kuil itu dan setiap perubahan tentu disambut dengan penuh kegembiraan oleh mereka. Kebiasaan yang dilakukan setiap hari tanpa ada perubahan menimbulkan jemuh. Akan tetapi sedikit perubahan itu hanya dianggap baru selama 2-3 hari saja dan sesudah itu pun tenggelam lagi dan hampir terlupa oleh mereka. Perubahan itu adalah keluarnya seorang kakek Hwasyo dari dalam ruangan pertapaannya di mana dia tinggal selama hampir 20 tahun. Hwasyo ini adalah seorang Hwasyo gendut yang dikenal sebagai Xiao Bin Hood. Hwasyo tua ini adalah paman guru dari Tianhe Hwasyo dan tiga orang sutenya yang menjadi pimpinan kuil. Merupakan satu-satunya Hwasyo yang masih hidup dari tingkatannya. Menurut perkiraan para ketua itu, tentu usia susyok, paman guru, mereka itu tidak kurang dari 80 tahun. Dapat dibayangkan betapa heran rasa hati mereka ketika pada suatu pagi, seminggu yang lalu, paman mereka itu tahu-tahu sudah duduk bersilah di ruangan belakang dan kepada Hwasyo yang bertugas di situ minta agar disediakan air hangat untuk mencuci muka dan bubur untuk sarapan pagi. Mereka semua segera berkumpul dan memberi hormat kepada susyok mereka. Kemudian Xiao Bin Hood ini memang mengejutkan sekali. Biasanya, para murid Xiao Lim Pai hanya tahu bahwa di sebuah ruangan tertutup terdapat seorang Hwasyo tua yang duduk bertapa. Ruangan ini terkunci dan tak seorang pun boleh memasukinya, kecuali petugas yang setiap hari meninggalkan makanan dan air minum ke dalam ruangan itu. Yang kelihatan hanya punggung kakek itu yang menghadap dinding. Dan kini, setelah 20 tahun bertapa di dalam ruangan itu, Xiao Bin Hood keluar dari tempat pertapaannya dan yang amat mengherankan, tubuhnya masih gendut bulat, padahal makannya hanya sekedarnya saja. Dan senyumnya yang ramah itu masih tak pernah meninggalkan mukanya yang bulat. Tentu saja berita aneh ini bocor keluar dinding kuil, dari mulut para Hwasyo yang sedang bertugas di luar dan bertemu dengan penduduk di luar kuil. Dan secara luar biasa sekali, berita tentang munculnya Xiao Bin Hood yang sudah 20 tahun bertapa itu dengan amat cepatnya tersiar ke dunia Kang Ou. Dan pada pagi hari itu, hanya sepekan kemudian, nampak beberapa orang datang menuju ke kuil Xiao Lin Xi, mendaki bukit dari berbagai jurusan. Seperti sudah dijanjikan lebih dulu saja, pada waktu yang bersamaan, di pekarangan luar pintu gerbang kuil Xiao Lin Xi kini berkumpul beberapa orang yang terdiri dari beberapa rombongan. Rombongan pertama adalah Namsan Losu, ketua kuil dekat puncak bukit metu air Siki yang atau yang dikenal pula dengan nama Sungai Mutiara. Kakek tinggi besar Muka Hitam ini walaupun sudah berusia 66 tahun, masih dapat melakukan perjalanan cepat dan dapat mendaki bukit menuju ke puncak kuil Xiao Lin Xi tanpa banyak kesukaran. Dia ditemani oleh seorang sutenya dan juga oleh seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Seorang anak laki-laki yang berpakaian sederhana seperti anak petani, wajahnya membayangkan kegagahan dan keberanian, tubuhnya tegap dan sikapnya gagah. Terutama sekali sepasang metu yang tajam itu, dengan hiasan alis yang tajam tebal, membuat anak ini walaupun sederhana dan seperti anak petani, namun nampak bukan anak sembarangan. Anak ini adalah Tan Cikong. Seperti kita ketahui, enam tahun yang lalu Tan Cikong, putra tunggal mendiang Tan Seng atau Tan Siocai, oleh paman angkatnya, Siakian yang tinggal di Naning, diantar kepada Namsan Losu dan diterima sebagai murid oleh ketua kuil itu. Dan seperti telah diceritakan di bagian depan, Namsan Losu adalah seorang tokoh Syaulimpai yang menjadi ketua kuil Buddha di bukit metu air Sitiang itu. Rombongan kedua adalah seorang kakek kurus berbaju tambal-tambalan seperti seorang pengemis, akan tetapi pakaiannya yang penuh tambalan itu bersih, juga mukanya yang penuh cambang bauk itu nampak bersih. Dengan matanya yang sipit dan mulutnya yang selalu senyum-senyum, kakek ini nampak lucu. Dia ditemani oleh seorang anak perempuan yang berusia 11 tahun, seorang anak yang bermata lebar dan tajam penuh keberanian memandang kesekelilingnya. Anak perempuan ini adalah Syaulian Hang dan kakek itu bukan lain adalah Bu Beng San Kai, kakek yang telah menolongnya dari kebakaran dan yang kemudian menjadi kakeknya, juga gurunya, juga satu-satunya orang di dunia ini yang dekat dengan anak yatim piatu itu. Rombongan ketiga terdiri dari lima orang, dipimpin oleh seorang kakek berusia 60 tahun, yang tinggi kurus dan gagah perkasa akan tetapi agak angkuh sikapnya, bersama empat orang yang usianya beberapa tahun lebih muda darinya. Lima orang laki-laki ini semua bersikap gagah dan di dada mereka nampak lukisan gambar imhyang, yaitu bulatan yang terbagi dua dengan warna hitam dan putih sebagai tanda imhyang, dua sifat yang saling bertentangan, juga saling berkaitan, dua sifat yang menggerakan, menciptakan dan mengadakan segala yang ada di dunia ini. Dari pakaiannya ini mudah diduga siapa mereka, yaitu tokoh-tokoh perkumpulan Tiantepai yang terkenal. Di antara mereka terdapat pula Louis Shok E, murid kepala Tiantepai yang pernah memperebutkan pusaka Gio Kliong Kiam pada enam tahun yang lalu. Rombongan keempat adalah tiga orang yang berpakaian perwira tinggi, di antara mereka nampak Tengkui, raksasa yang pernah menyamar sebagai petani dan yang pada enam tahun yang lalu pernah pula memperebutkan pusaka Gio Kliong Kiam. Dua orang yang lain adalah dua perwira yang kedudukannya lebih tinggi dan ilmu silatnya jauh lebih lihai daripada Tengkui, terutama sekali kakek yang bertubuh kecil pendek itu, yang berjenggot panjang dan baju seragamnya agak kebesaran dan kedudoran. Kelihatannya lucu dan tidak ada apa-apanya, akan tetapi dialah Pong Ciyangkun, seorang komandan pengawal pribadi Kaisar yang amat tangguh dan terkenal karena ilmu kepandainya yang tinggi. Rombongan kelimat terdiri dari seorang kakek tinggi besar bermuka merah yang pakaiannya mewah sekali, bersikap angkuh, yang diikuti oleh tujuh orang pemuda antara berusia 20-25 tahun. Tujuh orang pemuda ini rata-rata bermuka tampan. Bahkan teselek seperti wanita, dengan pakaian yang indah-indah. Biarpun kakek itu hanya seperti seorang hartawan besar, akan tetapi rombongan lain yang melihatnya nampak terkejut dan gelisah. Hal ini tidaklah mengherankan karena kakek bermuka merah ini terkenal sekali sebagai seorang datu kaum sesat yang amat ditakuti orang. Kakek ini pernah meraja lelah di dunia persilatan sebagai seorang tokoh sesat dan akhirnya setelah berhasil menjadi orang yang amat kaya raya, lalu mengundurkan diri dan kabarnya tinggal di sebuah pulau di Lautan Kuning, dinamakan Pulau Layar karena bentuknya dari jauh seperti layar sebuah perahu. Di pulau inilah dia tinggal sebagai seorang raja, bersama para pelayan dan pembantunya, juga murid-muridnya. Akan tetapi semenjak tinggal di pulau itu, Teng Kok Bu ini dijuluki orang hetok, racun lautan, tidak pernah muncul di dunia kakek walaupun kaum sesat masih menganggapnya sebagai seorang datuk mereka yang ditakuti. Lima rombongan ini hanya saling pandang dengan heran karena tanpa berjanji mereka pada pagi hari itu berkumpul di depan pintu gerbang Siaulim Si. Biarpun tidak saling bicara, mereka semua diam-diam dapat menduga bahwa kedatangan mereka itu mengandung maksud yang sama, yaitu tentu ada hubungannya dengan keluarnya Siaul Bin Hud dari tempat pertapaannya seperti yang menjadi berita hangat di dunia Kang Ou, dan ada hubungannya dengan Giyok Liyong Kiam. Akan tetapi agaknya maksud kedatangan Namsan Losu, Suteinya dan Muridnya tidak sama dengan maksud kedatangan rombongan lain. Nam San Losu bersama Suteinya dan Tan Cikong sudah berlutut di depan pintu gerbang dan kakek itu berseru dengan suara halus namun mengandung tenaga hitam sehingga menggema ke dalam pintu gerbang. Murid Nam San datang berkunjung untuk memberi hormat kepada para Suhu mendengar seruan ini, tak lama kemudian beberapa orang Hwasyo membuka pintu gerbang. Tentu saja sebagai ahli-ahli silat pandai, para Hwasyo di dalam kuil sudah tahu akan kedatangan banyak orang di depan pintu gerbang itu. Dua orang Hwasyo menyambut Nam San Losu dengan sikap hormat. Kiranya Nam San Suheng dan Nam Ti Suheng yang datang berkunjung kata dua orang Hwasyo tua yang membuka pintu gerbang itu. Kami mendengar bahwa Suheng Syao bin Hu telah keluar dari tempat pertapaannya, dan kami mohon dapat menghadap beliau, kata pula Nam San Losu. Mendengar ini, dua orang Hwasyo penyambut itu lalu mempersilahkannya masuk. Pada saat itu muncullah seorang Hwasyo yang pendek kecil berusia 65 tahun lebih, dari dalam dan melihat Hwasyo yang pendek kecil dan kelihatan lemah ini, Nam San Losu cepat menjual dengan sikap hormat. Tiantek Suheng, terimalah hormat Pin Cheng, si pendek kecil itu membalas penghormatan tamu dari selatan itu. Ah, kiranya Nam San Suheng yang datang berkunjung. Silahkan, Suheng, Toa Suheng dan juga Su Suheng berada di ruangan belakang, setelah mempersilahkan tamu yang masih keluarga Syao bin Si sendiri itu masuk, Tiantek Hwasyo lalu keluar dan berdiri di ambang pintu gerbang menghadapi para rombongan lain. Nam San Losu diikuti oleh Nam Ti Hwasyo, juga Cikong, lalu masuk ke dalam. Cikong membuka mace lebar-lebar untuk memperhatikan segala yang nampak di dalam kuil besar ini. Sudah banyak dia mendengar penuturan gurunya tentang kuil Syao Lin Si, dan kini dia melihat kenyataan betapa kuil itu memang jauh lebih luas dan besar dibandingkan kuil di selatan, di mana dia hidup selama enam tahun mempelajari ilmu-ilmu dari gurunya. Juga dia mendengar penuturan gurunya dan para paman gurunya tentang kakek Syao bin Hood yang amat mengagumkan hatinya. Bukan hanya karena kakek itu baru saja keluar setelah bertapa selama 20 tahun lebih, juga bahwa menurut Suhengnya kakek itu memiliki kesaktian yang amat hebat, akan tetapi juga diakagum mendengar betapa kakek itu namanya telah menggemparkan seluruh dunia persilatan karena dikabarkan telah merampas Giyok Leong Kiam yang menjadi barang pusaka yang diperebutkan oleh para tokoh persilatan. Karena itu, hatinya girang sekali ketika gurunya mengajak dia untuk pergi mengunjungi Syao Lin Si. Ketika mereka memasuki kuil, para hwasyo di kuil itu yang semua mengenal Nam San Losu dan Nam Ti Hwasyo, menyambut mereka dengan ramah dan seorang di antara mereka mengantar tiga orang tamu itu ke ruangan belakang yang lebar. Di dalam ruangan itu telah duduk seorang hwasyo yang tua dan gendut sekali, demikian gendutnya sampai nampak bulat. Jubahnya kuning menutupi semua tubuh dan sepatunya dari kain, juga sudah agak butut seperti jubahnya. Yang menarik para hwasyo ini adalah wajahnya yang selalu tersenyum itu sehingga wajah itu nampak demikian ramah dan mencerminkan watak yang halus dan budiman. Sinar matanya juga lembut dan sinar matu itu begitu penuh pengertian dan agaknya tidak ada apapun yang akan kakek ini merasa heran. Sukarlah mengirang-irakan berapa usia kakek ini, karena walaupun sikapnya memperlihatkan usia yang sudah hamat tua, namun wajahnya yang bulat itu tidak dihiasi keriput karena gendutnya. Di depan kakek gendut ini duduk bersila pula tiga orang hwasyo, yaitu Tian Hi Hwasyo, Tian Kong Hwasyo dan Tian Kahi Hwasyo, tiga di antara empat orang pengurus atau ketua Siaw Lim Si di waktu itu karena orang ketiga, Tian Tek Hwasyo, sedang keluar menyambut para tamu. Begitu melihat Hwasyo gendut itu, diam-diam Nam San Losu dan Nam Ti Hwasyo merasa kagum dan terheran-heran. Dua puluh tahun lebih yang lalu, mereka pernah bertemu dengan taman guru mereka ini, dan sekarang, setelah dua puluh tahun lebih lewat, agaknya kakek gendut itu masih sama saja, sedikitpun tidak nampak perubahan. Setelah tiba di ruangan itu, Nam San Losu dan Nam Ti Hwasyo segera menjatuhkan diri berlutut menghadap kakek gendut, diikuti pula dari belakang oleh Cikong. Susiok, terimalah hormat dari Teocu, kata Nam San Losu dengan sikap hormat. Susiok tanda seru Nam Ti Hwasyo juga memberi hormat dengan berlutut. Cikong hanya berlutut saja tanpa mengeluarkan suara, hatinya gentar dan juga kagum. Hwasyo gendut itu menoleh dan senyumnya melebar ketika dia melihat dua orang Hwasyo itu. Aha, bukankah kalian ini Nam San dan Nam Ti? Bagus sekali. Bagaimana kabarnya di selatan baik-baik saja kah dua orang Hwasyo dari selatan itu mengaturkan terima kasih, kemudian barulah mereka memberi hormat kepada tiga orang Su Heng mereka sebagai cuan rumah. Tian Hi Hwasyo. Membalas penghormatan itu. Sute, jauh-jauh Sute datang dari selatan, apakah ada keperluan khusus untuk dibicarakan Su Heng? Pertama-tama karena sudah lama kami tidak berkunjung dan merasa rindu, maka kesempatan ini kami pergunakan untuk berkunjung ke Siaun Lensi. Kedua kalinya, karena mendengar berita bahwa susuk telah keluar dari tempat pertapaan, maka kami ingin sekali menghadap dan mohon petunjuk, dan ketiga kalinya, kami pun mendengar berita rebut-rebut tentang Giyok Liyong Kiam, maka kami ingin sekali mendengar bagaimana sebenarnya hal yang telah terjadi karena ini menyangkut nama Siaul Impai, ah tanda seru Tian Hi Hwasyo menarik napas panjang. Justeru urusan itulah yang kini sedang kita bicarakan. Sudah selama enam tahun kami di Siaul Impai selalu didatangi orang yang secara halus maupun kasar menyindirkan bahwa Giyok Liyong Kiam kita rampas dan kita sembunyikan. Karena pada waktu itu Susyok masih bertapa, kami tidak berani menganggu. Dan sekarang, menurut Susyok, beliau sama sekali tidak tahu akan pedang Giyok Liyong Kiam itu. Bukankah ini membuat orang merasa menyesal bukan main ha, 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 ha tanda seru kakek gendut itu tertawa bergelak sampai seluruh tubuhnya bergoyang-goyang. Diam-diam Cikong mengangkat mukanya memandang dengan heran. Kakek itu tertawa begitu polos, tidak dibuat-buat seperti orang yang merasa geli mendengarkan sesuatu yang lucu. Padahal, dia sendiri tidak melihat atau mendengar sesuatu yang lucu menggelikan. Apa sih yang ditertawakan oleh kakek gendut aneh itu, pikirnya heran. Akan tetapi lima orang Hwasyok tua yang berlutut di situ tidak merasa heran dan mereka hanya menanti saja dengan sabar sampai Susyok mereka menghentikan ketawanya. Ha, 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 Tianhi, apakah sampai sekarang engkau masih juga berpikiran seperti kanak-kanak? Segala macam urusan yang terjadi di dunia ini, baik yang menyerempet diri kita maupun yang bukan, adalah peristiwa yang terjadi, suatu kenyataan yang tak dapat dibantah lagi, dan bagaimanapun juga, semua itu sumbernya terletak pada diri sendiri. Menyesal atau tidak menghadapinya, terserah kepada kita. Apakah hanya dengan penyesalan saja segala urusan dapat diselesaikan? Tidak, sebaliknya malah. Penyesalan mendatangkan kemarahan dan dendam, dan semua itu malah mengacaukan urusan karena mengeruhkan batin. Jelaslah bahwa ada orang yang memasukkan namaku untuk merampas pedang pusaka. Buakankah demikian persoalannya benar, Susyok? Enam tahun yang lalu, pedang pusaka Giyok Liyong Kiam yang tadinya disimpan oleh Tian Te Pai sebagai pedang pusaka, lenyap dicuri orang. Dunia Kang Oung menjadi gempar dan semua orang merasa berhak untuk mencari dan memiliki pedang yang sudah terlepas dari tangan Tian Te Pai itu dan terjadilah perebutan. Kemudian, berita teracir mengatakan bahwa Susyok yang telah merampas pedang itu. Nah, bukankah hal ini amat membuat hati penasaran, apalagi kalau Susyok sendiri telah mengatakan bahwa Susyok sama sekali tidak tahu tentang pedang itu, apalagi merampasnya orang memalsu nama Susyok? Mana hal itu dapat dikatakan bersumber pada diri kita sendiri Tian Hi Ho Siok, ketua Syao Lin Si itu membantah sambil mengerutkan alisnya, bagaimanapun juga merasa tidak enak dikatakan masih kekanak-kanakan oleh Susyoknya di depan para Sutenya. Ha, 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 mari kita diam sejenak menjernihkan batin agar kita dapat menghadapi kenyataan dengan waspada dan tidak dipengarungi oleh nafsu-nafsu yang mengeruhkan hati, kata kakek gendut itu yang lalu memejamkan kedua matanya. Lima orang Hu Siok itu pun lalu bersilah dan memejamkan mata, memangku kedua tangan. Cikong yang melihat ini maklum bahwa suhunya dan yang lain-lain sedang bersama di agar batin menjadi kosong. Dia duduk bersilah dan memandang semua itu dengan heran. Tak lama kemudian kakek gendut membuka matanya dan tertawa, membuat yang lain juga membuka mata. Kalian renungkan baik-baik. Andai kata di dunia ini tidak ada Syao Bin Hood, andai kata Syao Lin Pai bukan merupakan partai persilatan yang dianggap kuat, Apakah ada orang yang mau jahil memalsu namaku dan Syao Lin Pai? Nah, sumber semua peristiwa ini didasari keadaanku dan keadaan Syao Lin Pai, bukan? Jadi sumbernya berada dalam diri sendiri. Berbahagialah orang yang sama sekali tidak ada nama dan tidak dikenal, berbahagialah orang-orang yang berada di tempat paling bawah sehingga tidak nampak menonjol, Omi Tohut, baru sekarang Teo Chu dapat melihat kebenaran ucapan Syao. Memang, dengan penyesalan dan kemarahan kita tidak akan dapat mengatasi masalah, bahkan mengeruhkan batin. Akan tetapi, maaf, Syao, apakah dengan berdiam diri saja masalahnya juga dapat teratasi? Semua orang Kang Oung tentu akan menuduh kita yang menyembunyikan pedang pusaka itu, kata pula Tian Hi Ho Siu. Bahkan kini di luar telah datang banyak orang yang menurut dugaan Teo Chu sudah pasti ada urusannya dengan Giyok Leong Kiam, Sambung Tian Ki Ho Siu yang lebih mengenal keadaan dunia luar kuil karena dialah yang menjadi ketua yang bertugas menghadapi semua urusan di luar kuil. Dengan wajah masih tersenyum ramah dan pandang mati sama sekali tidak memancarkan emosi batin, kakek gendut itu berkata, menghadapi urusan dengan nafsu amatlah tidak benar, akan tetapi menghadapinya dengan acuh juga tidak dapat membereskan urusan. Kita harus menghadapi segala macam peristiwa dengan waspada dan dengan kewaspadaan akan timbul kebijaksanaan dalam bertindak. Omi Tohut, kakek itu kini memandang ke arah Cikong dengan sinar mati berserip penuh kagum. Anak itu sedang memandang kepada Xiao Bin Hood dengan sinar mati mencorong seperti mati anak harimau, dan ketika kakek itu menerima pandang matanya, mereka saling tatap sejenak dan terkagumlah hati kakek itu. Siapakah anak itu? Tanya Xiao Bin Hood tanpa melepaskan pandang matanya ke arah Cikong. Maaf, Susiok, Teocu tadi sampai lupa melaporkan. Anak ini bernama Tan Cikong dan sejak kurang lebih enam tahun yang lalu menjadi murid Teocu. Dia sudah yatim piatu dan ayahnya seorang suyucai yang lewas karena matat, Hem, demikian hebatkah benda beracun itu kini merajalela kakek gendut bertanya dan masih terus memandang ke arah Cikong. Ayahnya bukan seorang pemadatan, Susiok. Sebaliknya malah, ayahnya seorang suyucai yang gagah perkasa dan menentang peredaran matat. Dia menentangnya dengan tulisan-tulisan sehingga menyeretnya ke dalam kesukaran. Akan tetapi sampai saat terakhir, sebelum tewas dalam tahanan, Tan Suyucai masih menyebar tulisan-tulisan yang menentang madat, mengecam pemerintah dan memperingatkan rakyat akan bahayanya menghisap madat. Dia tewas dan karena putra tunggalnya ini tidak lagi mempunyai sana keluarga, Teocu lalu mengambilnya sebagai murid dan berdiam di kudil Teocu, Hebat, hebat tanda seru kakek gendut itu mengusap perutnya dan memandang dengan kagum. Entah siapa yang dipujinya, Mendiang Tan Suyucai ataukah putranya itu. Akan tetapi, pandang matanya yang tadinya lembut itu kini mencorong tajam dan dia menemukan bahan yang amat baik pada diri anak berusia 13 tahun itu. Pada saat itu terdengar suara ribut-ribut di luar kuil dan seorang Huasyo tergesa-gesa masuk ke ruangan itu dan melaporkan bahwa di luar banyak tamu secara paksa minta bertemu dengan Xiao Bin Hood. Tian Tec Huasyo berusaha mencegah mereka, akan tetapi mereka menjadi ribut dan hendak memaksa masuk. Hem, sungguh tak tahu diri mereka itu kata Tian Hei Huasyo dan sekali menggerakkan tubuh, dia sudah berkelebat keluar dari ruangan itu diikuti pula oleh Tian Kong Huasyo dan Tian Khi Huasyo. Xiao Bin Hood agaknya tidak memperdulikan semua itu dan dia melambaikan tangan kepada Cikong yang tidak ikut keluar. Di ruangan itu hanya tinggal mereka berdua saja. Melihat betapa kakek itu melambaikan tangan, Cikong lalu bangkit dan menghampiri kakek itu lalu duduk bersilah di depannya, menatap wajah kakek itu tanpa takut-takut. Siapa akan merasa takut terhadap seorang kakek gendut yang tersenyum-senyum begitu ramahnya. Xiao Bin Hood tidak bicara apa-apa, akan tetapi kedua tangannya merabah-rabah tubuh Cikong dari ujung kepala sampai ke kaki, memijat-mijat dan menekan-nekan dan tiada hentinya dia mengeluarkan suara ketawa kecil. Aha, sudah kuduga, HMMM, hebat memang, Cikong tidak tahu apa yang dimaksudkan kakek itu, akan tetapi dia telah mempelajari ilmu silat selama enam tahun dan dia pun dapat menduga bahwa rabaan-rabaan itu tentulah merupakan semacam ujian bagi kakek itu untuk mengetahui kemajuan dalam hal latihan silat. Terima kasih telah menonton!